Wajah tampan Jin membuat prajurit bingung dalam masalah Sebuah postingan baru-baru ini di forum blog Korea Deku yang menggambarkan pertemuan nyata tentang tentara dengan anggota BTS Jin telah menjadi viral di Korea Selatan Jin secara resmi mendaftar untuk wajib militarnya pada bulan Desember tahun lalu dan bergabung dengan Divisi Infanteri di Kabupaten Yonchan untuk pelatihannya Setelah menyelesaikan pelatihan, Jin dilaporkan ditugaskan sebagai asisten pengajar di pangkalian yang sama sebuah posisi yang dijunjung tinggi dan menurut updatenya sendiri beberapa hari yang lalu dia sekarang naik pangkat menjadi private first class Sejauh ini kemajuan Jin di militer telah menjadi jaminan besar bagi para penggemar yang sangat comas dengan seluruh cobaan Pada saat yang sama, banyak dari mereka yang bertanya-tanya bagaimana reaksi orang lain di unit kalau berada dalam jarak yang begitu dekat dengan anggota BTS itu Unggahan seorang netizen yang dibuat pada 6 Maret menawarkan sedikit gambaran tentang bagaimana hal itu bisa terjadi Penulis membagikan gambar yang tampak seperti surat tentara kepada keluarganya dimana dia secara singkat menyebutkan bertemu dengan Jin saat berlatih di militer Dia menulis bahwa dia melihat Jin dari dekat dan berkata Wow, ini Jin yang membuatnya mendapat masalah Suratnya menuliskan Aku dimerahi oleh instruktur disini pada tanggal 19 Februari Aku melakukan kesalahan Semua temanku yang lain juga dimerahi karena aku Aku memang mendapat masalah, tapi itu mengasihkan Aku melihat Jin BTS kurang dari 1 meter dariku dan berkata Wow, ini Jin dan mendapat masalah Katanya, meskipun penulis tidak menyebutkan sumber surat ini Netizen menganggap akun itu cukup dapat dipercaya dan diterima Netizen menulis Dia mungkin berkata tanpa sadar Yang lain mengatakan Lol, ini lucu Tentu saja kamu tidak bisa menahan diri ketika itu Jin BTS Yang lain mengatakan Tentu saja dia tidak bisa menahan diri Lol, aku mungkin melakukan hal yang sama kalau itu aku Netizen bereaksi terhadap Jin Worldwide Handsome Bahkan di foto masa kecilnya Jin dikenal dengan julukan Worldwide Handsome Dan punya beberapa julukan kecantikan lainnya Tidak mengherankan karena visualnya adalah yang terbaik Jin pernah berbagi bahwa dia adalah objek cinta banyak gadis Di taman kanak-kanak ketika dia baru berusia 5 tahun Ibunya juga selalu berbicara tentang betapa tampannya sok Jin kecil Jin tumbuh dewasa menjadi lebih cantik setiap tahun Banyak aktor yang kuliah di universitas yang sama dengan Jin selalu mengatakan Bahwa dia sangat populer dan dikenal karena visualnya oleh semua orang di kampus Lebih dari itu terkadang turis menghentikan Jin di jalanan Untuk berfoto dengan seseorang yang sangat tampan ini Sebelum bergabung dengan Big Hit Jin dibina oleh SM Entertainment beberapa kali selama beberapa tahun Tidak heran kalau Jin memberi BTS banyak exposure ke masa rookie Dengan menarik banyak penggemar dengan visualnya yang luar biasa Setiap kali dia bahkan memenangkan anggota grup 3 besar dalam pemungutan suara TV Untuk idola berpenampilan terbaik Netizen Korea depan bereaksi terhadap foto masa kecil Jin BTS Banyak yang mencatat bahwa Jin terlihat sama sekarang dan selalu menjadi manusia yang cantik Netizen berkomentar Wajah Jin sama Mata besar, bibir montok, dia sama seperti sekarang Yang lain menulis Kamu sangat baik, kamu sudah sempurna sejak kamu masih kecil Dia sudah tampar sejak dia masih kecil Yang lain menulis Satu tangan memegang karbu dan satu tangan lagi memegang cangir air Ini sangat lucu Yang lain menulis The Goofy Life-nya sangat keren Wow wajahnya Sebelum menjadi anggota BTS Jin juga pernah menjadi model untuk brand kecantikan besar di Korea Etude Dia juga berpartisipasi dalam jenis pemotretan lainnya sebagai model Beberapa penggemar melihatnya di video musik Lebih dari itu Jin sedang mempersiapkan film tepat ketika dia masuk ke BTS Banyak orang setuju bahwa Jin sangat mirip dengan ibunya Dengan berlalunya tahun Jin menjadi semakin tampan Tapi artis ini tidak takut akan waktu Dan mengatakan dia ingin menua secara alami Tidak diragukan lagi Jin akan tetap tampan di usia berat Guru muda dan kecantikan Korea Kyong berbicara tentang merias wajah jin untuk pertunjukan bakat Bukan rahasia lagi bahwa jin lulus dari salah satu universitas paling bergensi di Korea Selatan Universitas Kongkuk saat menjadi siswa yang rajin dari Departemen Film dan Teater Jin bergaul dengan banyak aktor dan selebriti masa depan lainnya Beberapa dari mereka bahkan berbagi pengalaman berinteraksi dengan artis yang dikenal secara global ini Terutama menyoroti visualnya yang luar biasa Pekal lulus salah satu kreator fashion dan kecantikan terkenal dari ranah media Korea Kyong Mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bisa bertemu dengan Jin selama masa-masa mahasiswa artis itu Kyong berbagi cerita tentang merias wajah jin untuk pertunjukan bakat yang diadakan di Universitas Kongkuk Dia juga menyoroti bahwa jin sangat tampan bahkan saat itu Kyong berkomentar bahwa dia selalu percaya bahwa jin akan menjadi sangat sukses dan dia bahagia untuknya sekarang Mahasiswa Kongkuk tahu bagaimana bersenang-senang Aku merindukan mereka Selama masa orientasi tahun kedua bukan mahasiswa baru Jin menghadiri sekolahku saat itu dan dia tinggal di ruangan yang sama denganku Pergi ke masa orientasi yang sama dan berada di tim yang sama dan ruangan yang sama Dia mengambil jurusan studi film saat itu Mereka menggabungkan siswa dengan jurusan yang berbeda Seperti dengan siswa jurusan seni Jadi dia dan aku berada di tim yang sama dan aku merias wajahnya untuk pertunjukan bakat Dia dulu sangat tampan bahkan saat itu Dan aku sangat senang dia menjadi sangat sukses Selamat untuknya Jinah, aku tahu kamu akan menjadi sukses karena bahkan saat itu kamu sangat tampan Apa kata gigi Jin BTS tentang keperibadian aslinya? Menurut pakar gigi Bisakah sebuah buku benar-benar dinilai dari sampulnya? Menurut dokter gigi kosmetik dokter Sahil Panel Ahli dan pendiri Mary Lebon Smile Clinic Jalan dan Inggris Gigi bisa mengungkapkan detail tentang keperibadian kita Analisis keperibadian dokter Petel Memerituhkan bentuk gigi kita bersama dengan fitur unik Seperti gigi taring runcing, bintik putih, tepi tidak rata, lekukan, dan langkah insisal Dia mengkategorikan bentuk gigi menjadi 4 kategori Skuoval atau buncur sangkar, bulat telur, persegi, dan segitiga Gigi Jin termasuk dalam kategori persegi Tidak seperti gigi oval yang menunjukkan kemudahan dan feminitas Dokter Petel mengatakan gigi persegi punya kualitas maskulin yang lebih dewasa Keseriusan, kedewasaan, dan efisiensi adalah ciri-ciri yang terkait dengan gigi persegi Meskipun worldwide handsome Jin punya selara humor yang terkenal Dia tahu kapan harus bekerja dan kapan harus bermain Sebagai anggota BTS tertua, Jin mengambil peran kepemimpinan tidak resmi Dengan mengawasi, menyemangati, dan membimbing anggotanya seperti kakak laki-laki sejati Staff Napidi menggambarkan betapa indahnya bekerja dengan Jin BTS Seorang anggota staff yang bekerja dengan BTS di acara Napidi berbagi pemikiran mereka tentang para anggota Jin digambarkan sebagai pria yang paling luar biasa dan wajahnya menciptakan efek yang begitu kuat pada orang-orang sehingga dapat membuat anda melamun Bibirnya kencang, manis, dan dia tampak seperti karakter Ngomong-ngomong, proporsi wajah dan kepribadian dan lain-lain semuanya tampak tidak cocok satu sama lain Tetapi semuanya tampak luar biasa Penggemar BTS sendiri dan orang lain bertemu Jin sering mengatakan bahwa dia adalah yang paling cantik dalam kehidupan nyata seperti dalam gambar Bahkan orang-orang yang menata BTS mengatakan hal-hal yang sama, keduanya sudah melihat BTS dan mereka memilih Jin sebagai yang paling tampan Fans juga mengatakan kalau Jin terlihat paling berbeda dari fotonya, kecantikannya begitu memukau Ingat ketika seseorang menggambarkan anggota tentang bagaimana mereka terlihat seperti gadis Dan ketika mereka sampai di song Jin, mereka hanya terpesona Editor Dispatch mengonfirmasi bahwa wajah Sog Jin tidak perlu diedit Dan penata rias mengatakan bahwa mempersiapkannya membutuhkan waktu paling singkat Jin dikenal karena kecantikannya yang alami dan mendapatkan riasan paling sederhana Namun, dia tetap terlihat paling luar biasa Fotografer profesional yang bekerja dengan BTS ini ditanyai Bagaimana visual Sog Jin saat mereka mengatakan foto tidak sesuai dengan visual aslinya dan dia menjawab Jin adalah tuan sempurna, dia seksi, rapi, jerdas Menurut penggemar, foto-foto berikut ini adalah yang paling mendekati seperti apa rupa Jin dalam kehidupan nyata Seorang penggemar yang menghadiri acara Jabat Tangan menggambarkan Jin sebagai Hanya dari jauh ketika kau melihatnya, dia begitu dingin dan cantik Itu membuatmu seperti takut dan mengejutkanmu Hanya membuatmu berpikir bagaimana seseorang yang begitu cantik bisa ada Bahkan operator kamera tidak dapat menangani kesempurnaan seperti itu Biasanya, kecantikan Jin dalam kehidupan nyata digambarkan sebagai dingin atau pangeran es Staff mengatakan mereka tidak berpikir demikian Staff yang melihat para anggota di kehidupan nyata menulis Awalnya dia terlihat cukup dingin Ketika saya melihatnya di TV, dia tampak cerah Tetapi saya pikir dia tidak akan seperti itu Tapi selama syuting acara itu, dia menikmati dengan anggota seperti seorang teman Namun, setelah mengenal Jin, staff mengatakan dia tampak sangat imut dan santun Setelah melihat Jin di kehidupan nyata, orang-orang juga membandingkannya dengan karakter anime Ngomong-ngomong, Jin sering menginspirasi perasaan iman mangah yang sebenarnya So Jin berahli dari orang-orang yang memujinya Dia tampak seperti datang langsung dari Manhua Menjadi seorang penulis webtoon sebenarnya yang ingin membuat karakter berdasarkan dirinya Teman-teman Jin yang belajar dengannya di Kongok Akting Major Pernah mengungkapkan bahwa Jin terkenal karena penampilannya di kampus Lee Kyung mengatakan dia bertemu Seok Jin di Akademi Akting ketika Jin masih siswa sekolah menengah Seok Jin ini memang sudah terkenal dengan visualnya yang tampan Dan masuk ke Universitas Akting bergensi di Seoul Mereka masuk universitas yang berbeda Semua orang setuju kecantikan Jin berdiri di lega sendiri Dan untuk bonus Sebelum Jin terkenal, orang-orang biasa mengambil foto dengannya di jalan karena dia terlalu tampan Orang Filipina yang bertemu Jin bahkan sebelum dia menjadi terkenal tahun 2011 Mereka tidak mengenalnya tapi berfoto dengannya karena dia tampan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!